Informasi lain, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak melalui Undang-Undang 20 Tahun 2018 perlu disosialisasikan secara sistematik agar dapat meminimalisir temuan yang menyimpang. Penerimaan negara bukan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka membangun negara. Peranan PNBP sangat penting dalam pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal dalam pengelolaan PNBP bertugas untuk menyusun kebijakan umum pengelolaan PNBP, mengevaluasi serta menyusun, serta menetapkan tarif PNBP pada instansi pengelola PNBP berdasarkan usulan dari instansi tersebut. Temuan BPK itu masih banyak sekali. Ada tiga hal utama sebetulnya. Satu, pemungutan tanpa dasar hukum. Yang kedua adalah penggunaan secara langsung. Dan yang ketiga adalah telat disetor kekas negara. Nah ini kita ingin pengelolaan PNBP untuk setiap satker yang ada di wilayah Sumatera Selatan, Palembang khususnya, itu akan jauh lebih baik untuk menghindari temuan-temuan BPK dan juga tentunya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan termasuk peningkatan PNBP. Ini tentunya merupakan sinergi kami dengan Direkturat Jenderal Perbendaraan. Sinergitas antara kementerian dan instansi pengelola PNBP perlu ditingkatkan agar pendapatan negara bukan pajak dapat ditingkatkan dan tepat sasaran. Rastu Adi Pertama, TVSUM selalu melaporkan.